Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita sudah berada di kebun Dan pada hari ini kita mau berbagi pengalaman Bagaimana cara pengecetan batang durian Nah, apa itu pengecetan batang durian? Pengecetan batang durian kita lakukan Supaya menghindari kanker batang dan juga penggerik batang Nah, kita sudah menyediakan Cet ya Cet ini adalah cet air ya Yang berwarna putih Jadi, kawan-kawan jangan gunakan cet minyak Cet minyak bisa tanaman durian kita mati Ini cet putih, merek apa saja tidak masalah Ini adalah cet tembok Cet air ya Yang berwarna putih Dan juga kita sudah menyediakan Insektisida kurakrop ya Yang bahan aktifnya propinipos 500 AC Dan juga pungisida Pungisida yang merek dagangnya apa saja Nah, ini kita menggunakan pungu ya Dan bahan aktifnya menkozep Jadi, kawan-kawan bisa pakai apa saja tidak masalah Insektisidanya mau pakai Insektisidanya mau pakai regen Ataupun mau pakai decis Tidak masalah ya Dan pungisidanya juga Mau pakai sekor Mau pakai Propinip Ya, tidak masalah ya Kita menggunakan menkozep Dan juga Dan juga Insektisida kita menggunakan Propinipos Nah, jadi kita sudah Menjediakan cet yang berwarna putih Nah, ini yang bahan dasarnya air ya Jadi, kawan Jangan gunakan nanti cet minyak ya Bisa bahaya bagi tanaman durian kita Kita menggunakan cet air yang berwarna putih Cet tembok ya Yang berwarna putih Ini yang bahan dasarnya air ya Kita campur dengan air Ini kita menggunakan sebanyak 1,5 kg ya Karena yang kita cet Batang duriannya tidak banyak Dan selanjutnya kita mencampur Kurakron ini Sebanyak Satu tutup ya Satu tutup Nah, satu tutup ini ya Oke, kita menggunakan satu tutup Oke Baunya agak menyengat ya Kita tuang Dan selanjutnya Kita menggunakan Mengko zip Sebanyak 5 sendok ya Kita tuang saja Lebih kurang 5 sendok Oke Cukup Lebih kurang 5 sendok Kita aduk Kita aduk rata Oh ya Kita Campur air sedikit ya Biar encer Cukup Jangan terlalu encer Kita aduk Sampai rata Kita aduk Benar-benar Harus Betul-betul Rata ya Oke Sudah siap ya Kita aduk Oke Oke selanjutnya Kita langsung Mau mengecat Batang duriannya Nah ini Batang duriannya ya Ini umur Lebih kurang 2 tahun setengah Baru siap kita Pruning ya Sebenarnya Dari dulu Memang harus Dicit ya Tapi karena kita Belum sempat Jadi Sudah terlambat juga Kita Cet Selanjutnya Sebelum kita Cet Kita bersihkan Terlebih dahulu Kita sikat ya Supaya bersih Nanti Cetnya Bisa lengket Ini duriannya 3 kaki ya kawan 3 kaki Ini bibit Yang kita Sambung sendiri Kita sikat Sampai bersih Supaya Tanahnya Nanti Bisa bersih Dan Cetnya Bisa lengket Ternyata Banyak tanah juga ya Karena Percikan air hujan Tuh bisa Tanahnya Bisa lengket Oke Selanjutnya Langsung Kita Cet Bismillah Kita Cet Sampai Rata Zit fungsi kita cet ini supaya menghindari kanker batang dan penggerik batang jadi dengan adanya bau insektisida ini jadi ular penggerik batang tidak mengganggu ya dan juga fungsi da tadi fungsinya untuk menghindari penyakit kanker batang jadi kita menggunakan dua macam insektisida dan fungsi da dan kita campur dengan cet air ya yang berwarna putih baunya cukup menyengat ya bau propinipos tadi yang cukup menyengat oke siap selanjutnya kita cet batang yang lain ini sudah menunggu ini di jangka di jangka di jangka dulu kita cek dulu karena saya nanti setelah tiga atau empat bulan nanti catnya kita tambah lagi karena baunya tidak ada lagi nanti perlu kita tambah cat lagi supaya menghindari kanker batang dan penggerek batang siap dan seterusnya seperti itu kita cat oke demikian dulu video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih